Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita di channel Code Sandy sekarang malam masih sepi belum pada dateng jadi disini memang rata-rata teman-teman mainnya malam ya karena kebanyakan kalau siang nyerah karena cuaca panas kebetulan saya sekarang mau persiapan kerja sip malam jadi saya sempatkan mampir untuk membuat video lanjutan dulu saya pertama kali pegang stick sekitar tahun antara 2006 sampai 2007 lupa saya pertama kali saya pakai fury itu merupakan hadiah dari orang tua stick pertama kali saya karena telah mengalahkan salah satu pemain terbaik di sumsel pada saat itu ya dulu ada namanya mister hoki jadi seperti saya embara kalau menang mendapatkan hadiah sampai mendapatkan stick saya sudah menang dua kali dan saya lapor ke orang tua saya itulah saat pertama kali saya disupport di biliar dulu saya sangat pingin sekali pakai stick bermerek ya seperti predator kedua itu cuma dua itu karena dulu di palembang yang terkenal cuma merek itu dan saya nggak mampu beli ngomong-ngomong soal predator kali ini saya akan review beberapa shaft keluaran predator dari seri pertama dan sampai seri terakhir yaitu karbon kebetulan saya memiliki seri semuanya ini seri pertama seri kedua seri ketiga dan ini seri karbon ini tas kebetulan saya dapat di saya dapat dari temen saya di Jakarta saya beli sekaligus Saya akan review dikit ya ini tas poison kantongnya ada banyak ini ada seretan bisa untuk nyimpen salon tangan cok Hai ini ada resletingnya ini bisa untuk nyimpen batjam Hai ini bahannya kuat di sini karet pegangan karet beratnya enggak sampai 1 kilo ini kalau enggak ini perekat talinya di sini ini sini di sini juga karet yang pasti bikin nyaman saat kita menggendong tas ini ya ini tasnya enggak berat teman-teman jadi meskipun ada beberapa bat dan sub disini bawahnya enggak terlalu berat bentuk dalamnya di sebagian bat Hai begini ini tiga bat untuk subnya tinggal dibalik aja 4 bisa 4 sub jadi isinya tiga kali empat Hai sebelum kita mulai untuk tes hit sekarang saya jelaskan dulu di sini ada seri paling lama seri pertama dia enggak ada pangkat ya ini ada pangkat 2 berbeda kayak yang seri 2 dan seri 3 dia berbeda ini enggak ada pangkat dan ini sangat langkah teman-teman kebetulan saya punya yang join United join United ini juga sangat jarang dan nanti saya akan tes hit memakai batmes ini seri pertama termasuk langkah dan enggak ada harga pasaran terkadang harga secondnya pun lebih mahal daripada gen kedua Hai untuk ferul gen pertama dia lebih panjang daripada gen kedua dan ketiga dan di bagian join dia enggak ada nomor serinya buat teman-teman yang mau beli sub second untuk predator kebetulan teman-teman lihat enggak ada nomor serinya ini bukan berarti udah diganti ya karena yang gen pertama dia enggak ada nomor seri seperti gen kedua kelihatan tapi agak pudar jadi kalau teman-teman mau mau beli sub second yang gen 2 teman-teman harus tanya apakah full ori nanti pas sampai teman-teman bisa cek sendiri dari join dan yang gen ketiga juga ada nomor seri di bagian joinnya Hai ini ada lambangku Hai di nomor serinya Hai nih Hai jadi teman-teman harus mendapatkan sub ori sesuai harga yang teman-teman beli untuk perul dia lebih pendek daripada yang gen pertama ini jenisnya splicing ya splicing artinya bagian-bagian kayu dijadiin satu dan dijadiin sub jadi disini kelihatan garis-garis serat-seratnya juga kelihatan ya Hai nih Hai ini lebih kelihatan lagi Hai dia jadi teknologinya dari bagian-bagian kayu dijadiin satu berbeda kayak solid-solid itu artinya satu kayu langsung disuruh dijadiin sub jadi bukan bagian-bagian dari lapisan kayu Hai jadi tergantung temen-temennya mau beli sub solid atau splicing solid biasanya dipakai ke Hai stick jenis mesh Adam Hai dan lain-lain untuk macem-macem join predator ini mengeluarkan join join sejenis United Radial Unilog dan yang terkenalnya adalah Unilog yang sering beredar di pasaran dia Unilog artinya Hai drag joinnya sangat dikejar jadi kalau kita putar langsung unci dia Hai untuk perbedaannya di sini ada garis silver warna dua ini artinya joinnya United kalau satu ini ini artinya joinnya Unilog jadi teman-teman kalau mau membeli stick gen pertama ini juga sangat langka ya temen-temen harus tanya dulu ke penjual minimal kita harus tahu dulu kejujurannya dan teman-teman harus mempunyai satu orang yang bisa diajak sharing supaya teman-teman tidak mudah tertipu apalagi sekarang banyak beredar sapi yang palsu ya kalau yang asli dia pasti seratnya banyak dan Hai dia splicing Hai kehatan garis lurus ya Hai mutingnya karbon ini full carbon Hai kebetulan saya pakai kamu iklir perolnya kelihatan dikit ya Hai batu sini perolnya sampai garis merah Hai untuk filenya nanti saya akan coba dan saya akan jelaskan ke teman-teman tapi khusus saf yang gen 1 saya pakai batmes kebetulan ini joinnya United untuk yang lain saya akan memakai bat spot ice punya teman saya saya pinjam dulu ini batnya punya nah Kak Edil pinjam dulu ya kaya Oke simak terus sampai selesai teman-teman untuk harga dimulai dari yang gen pertama ini barunya nggak keluar lagi kalau pasaran harga second ini enggak ada harga pasaran ya karena ini sap sangat dicari terkadang ada yang jual sampai 2 juta 2 juta setengah hampir bersama seperti second 314 gen 3 kalau sap ini pasarannya antara 1 juta sampai 2 juta tergantung diameternya apakah ori apakah lurus dan joinnya apakah ori juga rata-rata diameter sap bawaan dari predator gen 2 antara 12,75 kalau ini keluaran barunya masih ada ya kalau nggak salah sekitar 4 jutaan karena saya nggak pernah jual baru kalau second kisaran harga 2 juta setengah sampai 3 juta tergantung yang jual tergantung yang jual dan tergantung dari kondisi tergantung yang jual disini artinya ya kita nggak tahu kan siapa tahu yang jual itu butuh duit atau enggak ya kalau yang jual butuh duit bisa lebih murah teman-teman kalau ini kisaran harga barunya antara 9 juta sampai 10 juta saya nggak tahu juga ya barunya berapa karena saya nggak pernah jual kalau second antara 6 juta sampai 7 juta lebih tergantung yang jual juga ini juga pelajaran buat teman-teman bagi yang nanya pasaran harga sub second ataupun stick second itu semua tergantung yang jual dan tergantung kondisi oke sekarang kita akan tes hit dan saya akan jelaskan bagaimana feel dari beberapa macam sub ini ini kebetulan saya mau kerja masuk malam ya sekarang jam 8 saya masuk kerja jam 10 itu Hai jadi selepas dari membuat video ini saya akan langsung berangkat ke tempat kerja karena kerja saya di stasiun itu sip-sipat nggak ada istilah Corona nggak ada istilah lebaran nggak ada istilah libur ya yang ada istilahnya off di operasional dan nggak ada istilah-istilah Corona karena kita termasuk pendapatan paling besar di Indonesia kebetulan rata-rata kereta api di Jawa kebanyakan enggak jalannya Oke sekarang kita akan tes dari speed pendek dulu kita tes long draw shoot ini terasa lebih kaku teman-temannya walaupun dia splicing rasa subnya seperti sub-solid untuk 13 gen pertama ini subnya agak kaku buat teman-teman yang seneng kaku seneng mesh seneng tipe-tipe stick karakternya seperti mesh saya rekomendasikan untuk beli 314 gen pertama sekarang kita tes 314 gen kedua memakai bat Predator Hai Spot Ice Hai ini pegangannya lebih kecil daripada bat mesh tadi Hai untuk berat lebih ringan daripada mesh ya Hai sekarang kita kedatangan Bos Tafib ownernya istana pet shop hahaha untuk feel lebih lentur dibandingkan sub-solid 314 gen pertama tadi untuk ini lebih lentur dibanding 314 gen pertama tadi ya Hai Hai Oke sekarang kita tes 314 yang gen ketiga Hai tetap menggunakan bat Spot Ice 3.14.3 ini lebih lentur dibandingkan 3.14 pertama dan gen kedua tadi terasa ringan dibandingkan 3.14 yang pertama dan kedua tadi ini sangat lentur dibandingkan yang gen pertama dan gen kedua untuk bola-bola jauh kita harus menambah kecepatan ya ini lebih cocok untuk teman-teman yang suka main power dia sangat ringan dan sangat lentur dibandingkan yang pertama dan kedua dan yang terakhir kita akan coba ini adalah sub-review carbon dari Predator ini kelebihan dari stick carbon ini gak akan bengkok karena bahannya sangat kuat dan feelnya sangat kaku lebih kaku dibanding 3.14 gen pertama dan gen kedua tadi ini walaupun kaku dia sangat presis ya dari ayunan aja udah kerasa ini enak tapi kita akan kesulitan kalau kita akan melakukan aiming karena di bagian ferul ini dia warnanya hitam jadi sedikit kesulitan kalau kita akan melakukan bola terakhir kita akan melakukan bola video singkat dari saya sudah saya jelaskan dari gen pertama dan gen terakhir yaitu Revo kalau teman-teman bertanya pilih sub mana yang enak saya nggak bisa jawab tapi saya akan jawab karakter stick apa yang saya suka saya lebih suka yaitu sub yang kaku artinya saya lebih memilih yang gen pertama gen kedua atau Revo jadi buat teman-teman semua untuk membeli sub Predator sekarang teman-teman tentu sendiri karakter permainan teman-teman apakah seneng yang kaku atau yang lentur kalau yang lentur teman-teman pilih yang 314 gen 3 atau sebelum membeli nanti teman-teman coba dulu pinjem stick di tempat teman-teman masing-masing kalau ada teman yang punya kita pinjem dulu kalau enak belilah sub sesuai yang kita coba tadi cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh